Oh my gosh, I never see something so bright like the sky always got in me Oh my gosh, I never see something so beautiful and rare Let me breathe your air, baby Hi everyone, welcome back to my channel Jadi videomu kali ini aku akan bikin one brand tutorial Dan seperti yang kalian lihat juga ada judulnya Brandnya adalah Catrice Cosmetics Sebenernya aku udah mau bikin dari sekitar Januari gitu Cuman produknya baru kekumpul sama aku pelan-pelan Karena aku gak bisa sekaligus langsung belanja banyak Soalnya pas belanja banyak banget aku langsung berasa kayak Jadi aku belinya tuh nyicil per bulan Aku udah beli beberapa dan akhirnya kekumpul sudah lengkap Dan ini adalah hasil makeup looknya And without any further ado, kita langsung saja mulai ke tutorialnya Hi guys, jadi seperti biasa kita mulai dari bare face terlebih dahulu Nah ini aku pertama akan pakai primer Primernya ini yang Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base Aku aplikasikan tuh seluruh aja Aku udah pernah pakai primer ini sebelumnya Jadi tuh primer ini kan harusnya untuk anti-shine Untuk mattifying, long lasting gitu kan Supaya muka kamu gak berminyak Tapi pas aku coba, dia tuh gak bikin makeup aku stay cukup lama Setelah beberapa jam, itu muka aku tuh masih balik berminyak lagi Tapi kalo misalnya aku pakein bedak taburnya yang nanti akan aku pakai Itu makeupnya stay all day Oke, kita gak langsung kesitu Sekarang kita lanjut dengan foundationnya Ini aku yang nomor 10 light beige Foundation yang ini bentuknya itu pump Dan dia itu teksturnya tuh lightweight Dia gak terlalu tebal Sekarang aku blend saja menggunakan beauty blender Coverage-nya dia tuh gak terlalu tebal Ini untuk yang kayak bagian-bagian bercerawat Masih keliatan cerawat-cerawatnya Ini dia hasilnya matte So, I like Oke, untuk foundationnya hari ini aku pakai satu layar aja Karena disini aku ada concealernya Yaitu yang Camouflage Concealer Jadi concealer ini sih nge-claim kalo dia itu high coverage Let's try No highlight under eye aku Ini sih di-blendnya gampang banget guys Kayak dia sekejap aja dia langsung ter-blend dengan sempurna Oke sih, ini coverage-nya tuh emang tinggi Kayak wow Dan di-blendnya pun juga dia gampang Wow Sekarang aku coba untuk nutupin Bengkas-bengkas cerawat Walaupun bengkas cerawat aku udah gak sebanyak dulu lagi Tapi tetep aja Dia butuh sedikit coverage Wow Ketutup saudara-saudara Alright, next Aku akan ngebake under eye Ini tuh adalah loose powder Favorit aku Udah sering banget aku pakai Sampai tulisannya tuh udah menghilang Ini menurut aku sih Dupenya makeup forever banget Makeup forever yang bedak Translucent-nya Ini under eye aku tuh gak nge-crack pas aku pakai ini So far ini tuh the best drugstore loose powder The best kedua itu yang air spoon Yang gede banget itu Oke, jadi ini sekarang lagi baking Aku akan lanjut ke bagian mata Nah, untuk mata aku mulai dari alis dulu Disini tuh aku ada long lasting brow diviner Aku beli ini pertama karena bentuknya unik Dan aku tuh gak pernah punya Uh, tebal banget Aku gak pernah punya Apa namanya Produk alis Yang bentuknya spidol begini Jadi kayak aku tertarik Aku cobain gitu Dan dia bener-bener keluar banget Ini aku juga ada yang Catrice Velvet Brow Powder Artist Jadi tuh di bagian sebelah sini tuh Dia kayak brow powder-nya Sebelah sini tuh spoon-nya Kayak aku akan isi dulu deh Pake brow powder Baru abis itu aku pakein si spidol ini Karena ini spidolnya pikmenter banget Aduh ya Aku rasanya kayak warnanya gak keluar deh Untuk alisnya jadi aneh Oke, jadi ini alis sebelah sini udah Aku akan kerjain alis sebelah sini dulu And I'll be back Oke, alisnya udah jadi kiri-kanan Ini emang beda sebelah sih Yang ini lebih lurus Yang itu lebih naik Soalnya susah banget Menggembar alis Pake spidol alis Dan spidolnya tuh Pigmenter banget Langsung tebal Jadi beginilah Alis sincan Ini alisku gak pernah tebal Gini deh But oh well Kita langsung saja lanjut ke eyeshadow Sebelum pakai eyeshadow Aku akan pakai Eye Primer Favorit aku Kalau kalian udah sering nonton video aku Pasti kalian tahu This is my all-time favorite Yaitu Catrice Prime & Fine Disini 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 Oke Untuk eyeshadow-nya Aku gak beli eyeshadow yang paletnya Karena pas aku counternya Aku gak gitu tertarik Untuk cobain eyeshadow paletnya Jadi aku lebih milih Untuk beli Single shadow-nya Disini aku ada 2, 3, 4, 5 Pertama aku mulai dari yang matte dulu Yang warnanya putih ini Aku aplikasikan ini Ke seluruh kelopak mata Untuk nge-set Eyeshadow base aku dulu Jadi nanti pas aku ngeblend Itu tuh gak Gak blepotan gitu Setelah itu aku ambil warna coklat yang ini Dan aku gunakan eye blending brush Dan aku aplikasikan ke bagian crease Sebagai warna transisi nanti Aku hari ini aku pengen bikin Kayak smoky eye Karena warna-warna yang aku ambil Kayak metallic gelap Gak tau Pokoknya kayak bagus aja gitu Tadi bikin smoky eye Terus aku pakai Pencil brush Dan aku ambil warna yang Kayak ijo Kayak gini nih Ini tuh kayak ijo tua gitu Dan aku aplikasikan Di bagian luar mata Dan aku blend ke atas Aku blend bawahnya sama warna Transisinya Terus aku juga pakai Di depan sini Karena aku mau bikinnya tuh Kayak sandwich smoky eye gitu Jadi ini di tengahnya Ada satu warna Dan juga karena tipe mata aku Hooded eye Jadi tuh pas malek Lipatan matanya hilang Jadi tuh aku bawa Eyeshadownya lebih ke atas lagi Jadi pas aku buka mata Sama nanti pas aku pakai Bulung mata juga Itu eyeshadownya masih keliatan Sekarang aku pakai Liquid metal shadow Yang warna ini Dan ini aku pakai jari Aku aplikasikan di tengah Jadi ini tuh warnanya kayak Gold shimmer gitu Oh iya girl Kuas kecil yang lain Aku tak Sampingnya aku masih Warna hijau Ijau nya Depan ini Terus untuk nge-highlight Inner corner-nya Aku pakai yang dari Seri highlighting Eyeshadown Aku pakai di inner corner-nya Saja Nah shadow-nya selesai Aku mau hapus Bakenya Oke next Aku akan pakai eyeliner Ini eyeliner-nya warna hitam Yang kolkajal Ultra black Wow Kalau di swatch di tangan sih Kayak dia enak banget Tapi pas di mata kok Kayak agak susah ya Ini pensil linernya Kayak agak gak enak gitu sih Soalnya dia kayak Nyamput gitu di mata Aku gak pernah Pakai eyeliner hitam Untuk tightline bawah Hari ini aku mau Out of my comfort zone Aku akan pakai Si eyeliner hitam ini Di tightline bawah Mari kita lihat Karena aku gak pernah suka pakai Di tightline bagian bawah Itu karena aku tuh Selalu kelihatan galak gitu loh Aku gak bikin make liner deh Ini aku cuma isi di bagian Dalamnya aja Untuk mascaranya Aku pakai yang 3D Lash Multimizer Itu Sehabis aku Ada yang Saran yang katanya Ini make banget Dia suka banget Pakai yang ini Let's see Uh yeah it is Bulu mata aku Kayaknya lebih tebal Nah sekarang aku mau pakai Bulu mata aku dulu Upframe Nanti aku akan balik lagi Oke sekarang aku udah pakai Bulu mata Tadaaa Tadah Udah lumayan cetar Nah sekarang aku akan Lanjut ke shading Untuk shadingnya Aku pakai si Sun Glow Matte Bronze Powder Walaupun dia tulisnya glow Tapi sebenarnya itu matte Dan warnanya pun juga Sesuai sama aku Terus pigmentasinya pun juga I love Pokoknya ini T.O.P dah Bruinsernya Oke Shading color Aku lanjut ke blush on Untuk blush onnya Aku pakai yang Leg and Shadow Contouring Blush Ini punya aku yang Shade-nya Rose Propose Eh mana Kok gak keluar Gak tau I know why Stephanie Rose Gak digunang Gak belah soan ini Where are you Gila nih Gak keluar Luarnya nih Pada banget sih Gak keluar banget Yaudah lah Aku segininya Cukup sedapnya Ada warna Next step Aku akan pakai Si highlighter Ini yang mineral Highlighter Yang nomor 1 Ini yang Light In Mission Bagaimana warnanya keluar Oh lumayan Lumayan ini Keluar Kebanyakan tadi Kebanyakan lagi Oke lah untuk renneternya lumayan Not bad Oke next, terakhir untuk bibirnya Aku akan pakai si Velvet Matte Lip Creamnya Ini yang shape-nya Hazel Aplikatornya itu Kayak lentik sekali Kayak gampang banget Teksturnya itu Kayak NYX of Nutlic Cream Oke Dan karena pas aku ke Guardian Dan aku gak ngeliat ada setting spray So I guess We're done This is the final look Alright guys, so this is The final look Semoga makeup tutorial kali ini Membantu untuk kalian And of course, as always Thank you so much for watching Thank you for again to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye 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 Mwah Mwah All you have to do is stay A minute Just take It's time The clock Is taking So stay I'll see you in the next video Bye 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 Bye